menceritakan tentang tradisi aneh di sebuah desa kecil yang mana setiap 100 tahun sekali penduduk desa mengharuskan para gadis cantik untuk menjadi istri siluman ikan oke tanpa banyak spoiler di awal mari kita masuk ke alur ceritanya diceritakan dahulu kala sang dewa laut utara bernama hayrou atau wian berhasil mengusir para siluman ikan jahat yang muncul di dunia manusia untuk membalas jasa pada dewa laut hayrou setiap 100 tahun sekali para penduduk desa akan memilih seorang gadis cantik untuk dinikahkan dengan dewa hayrou dan pengantin laut tersebut akan dikirim ke laut dan menghilang di balik kabut sin berpindah ke sebuah desa nelayan yang sedang diguyur hujan selama berbulan-bulan sehingga membuat para warga desa dalam keputus asaan kita akan berfokus pada seorang gadis cantik yatim piatu bernama ahli yang sedang berdoa pada dewa laut hayrou agar kekasihnya wen yu berhasil lulus ujian menjadi pejabat dan segera menikahinya ketika ia keluar dari kuil adiknya datang membawa kabar bahwa wen yu sudah kembali dan berhasil lulus ujian ahli pun segera pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan kekasihnya tersebut namun tak disangka di depan rumah ahli warga desa yang dipimpin kepala desa telah berkumpul salah satu diantaranya adalah seorang pramal wanita dia mengatakan bahwa ahli adalah tumbal berikutnya yang akan dijadikan pengantin laut jelas saja ahli menolaknya namun para warga desa membawa paksa ahli di perjalanan mereka berpapasan dengan rombongan pejabat kerajaan ahli segera berlutut dan memohon meminta keadilan ketika pejabat tersebut menampakkan wajahnya ternyata dia adalah wen yu kekasih ahli wen yu segera mengemankan ahli namun para warga desa tak bisa menerima keputusan wen yu dan berusaha untuk menerobos masuk ke kediaman wen yu ahli meminta wen yu untuk kabur dari tempat itu dan memulai hidup baru namun wen yu yang baru saja mendapatkan jabatan tak bisa menuruti permintaan ahli untuk meyakinkan perasaan pada ahli ia memberikan jepit rambut dan meminta ahli bersembunyi sembari ia mencoba untuk bernegosiasi dan menenangkan warga desa setelah selesai ia akan segera menjemput ahli di hadapan warga desa wen yu meminta kepala desa untuk membatalkan niat mereka yang akan mengorbankan ahli sebagai pengantin laut karena baginya itu hanyalah mitos belakang namun si pramal menegaskan bahwa tradisi itu tidak bisa dihilangkan begitu saja jika pengantin laut tidak segera dikirim maka desa mereka akan terkena bencana untuk memastikannya salah satu saksi yang lolos dari amukan dewa laut memberikan kesaksian yang akhirnya membuat wen yu percaya kembali ke ahli ketika mendengar suara pintu ahli merasa senang dan berlari menemui wen yu tak disangka yang datang malah warga desa ahli kaget mengetahui bahwa wen yu lah yang memberitahu tempat persembunyiannya ahli masih tak percaya kekasihnya sendiri tega menyerahkannya sebagai tumbal dewa laut upacara persembahan pun segera dilaksanakan wen yu yang menyesali keputusannya segera ke dermaga untuk menghentikan upacara tersebut namun semua sudah terlambat perahu yang membawa tubuh ahli yang masih dalam keadaan pingsan sudah dilepaskan ketika tersadar ia sudah berada di pulau klankun istana hayro terlihat seorang wanita bernama furong yang mengaku sebagai pelayan pribadi ahli dan para pelayan istana menyambut kedatangannya ahli pun segera dibawa ke istana untuk melangsungkan malam pertamanya bersama dewa laut sementara itu furong kediaman dewa laut untuk memberitahu hayro bahwa pengantinnya sudah siap namun setibanya di kamar pengantin hayro tak menemukan ahli yang ternyata ahli telah melarikan diri lewat jendela ia terus berlari memasuki hutan namun ia tak kunjung menemukan jalan keluar dan malah bertemu ular naga raksasa ular itu langsung menyerang ahli ketika tersadar ia sudah berada di kamar pengantin bersama dewa laut ahli yang kaget melihat wujud dewa laut berhasil ditenangkan hayro dia lalu memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah ian suami ahli dia juga telah menyelamatkan ahli dari ular naga ahli berterima kasih pada yan namun ahli berkata bahwa dia bukanlah istri yan karena dia dikirim paksa sebagai tumbal mendengar ucapan ahli yan menjadi marah dan menegaskan padanya bahwa mereka adalah suami istri ahli tiba-tiba menyerangnya menggunakan jip rambut pemberian Wenyu ahli berkata sambil menangis ia dibesarkan dengan bersujud di patung dewa laut saat orang tuanya meninggal dewa laut adalah tempat ia mencurahkan kesedihannya dan tempat ia meminta semua keinginannya ia tak menyangka dewa yang selama ini ia sembah adalah dewa tak bermoral tak lama kemudian mereka diserang oleh sekelompok orang bertopeng untung saja yan berhasil mengalahkan mereka namun ia harus terluka karena berusaha melindungi ahli setelah berhasil mengusir mereka Furong datang dan berkata bahwa mereka berasal dari klan api melihat anak panah yang masih tertancap di tubuh yan Furong berniat membantunya namun ia diusir yan ahli segera membantunya mencabut anak panah tersebut dan langsung menusuk luka yan dengan tusuk rambutnya yan menjadi marah dan menyerang ahli yang mencoba membunuhnya namun ahli menjelaskan bahwa ia berusaha mengeluarkan racun dari tubuh yan yan berkata pada ahli di pulau itu dia bebas pergi kemana saja tapi jangan pernah memasuki hutan itu lagi keesokan paginya Furong mengajak ahli berkeliling Furong mengatakan bahwa di kerajaan ini ada satu aturan yang tak boleh ia langgar yaitu dia tak boleh memasuki satu ruangan yang berada di lantai tingkat atas istana sebelah barat ahli yang penasaran menjawab kenapa tak boleh Furong hanya bisa menjawab bahwa itu adalah perintah dewa laut yang tak boleh dilanggar oke kita kembali ke Wen Yu yang sedang frustasi sejak kepergian ahli Wen Yu tak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat setiap hari dia hanya membuk-mabukan dia selalu dibayang-bayangi wajah ahli dia merasa sangat menyesal telah mengorbankan ahli pada dewa laut tak lama kemudian muncullah Yun Long dia adalah pengawal pribadi gubernur yang tak percaya akan mitos pengantin dewa laut dia menyalahkan Wen Yu yang rela mengorbankan kekasihnya demi jabatan Wen Yu berkata bahwa dia sangat menyesal dan jika diberikan kesempatan dia rela mengorbankan nyawanya demi mendapatkan ahli kembali untuk mengungkap misteri pengantin dewa laut Yun Long mengajak Wen Yu untuk mendatangi istana dewa laut sementara itu di istana dewa laut ahli yang kesepian sedang berada di pantai saat ia memikirkan cara untuk melarikan diri dia menemukan seekor ikan mas yang sedang terluka ia pun memutuskan untuk merawat dan memelihara ikan tersebut sejak saat itu ahli tak lagi kesepian dia tak lagi berusaha untuk kabur karena telah menemukan teman curhat dia juga menceritakan pada ikan mas tersebut saat Wen Yu mengkhianatinya hari-harinya ia lalui dengan bermain dan berbicara kepada ikan mas yang telah ia beri nama Dayu dengan adanya Dayu rasa takut dan sedih ahli perlahan-lahan mulai terobati singkat cerita ketika sedang makan bersama yan melihat perubahan yang tidak biasanya pada diri ahli yan menyadari bahwa ahli tak lagi merasa ketakutan dan seperti melihat betah berada di istana ahli berkata pada yan karena dia tak bisa kabur dari pulau dewa laut tanpa izinnya ahli mengajukan syarat mereka harus menjaga jarak satu sama lain yan harus menghentikan hujan yang sudah berlangsung di desanya selama berbulan-bulan dan yan juga harus menjamin keselamatan para nelayan awalnya yan tidak menyetujuinya karena warga desa telah menjadikannya tumbal mengapa harus berbuat baik pada mereka kata yan namun ahli menjawab dengan tegas bahwa ia tak ingin pengorbanannya menjadi sia-sia yan pun menyetujuinya asalkan ahli juga setuju menjadi pendamping yan yan lalu memberikannya sebuah kunci dan mengatakan bahwa mereka berdua telah sah menjadi pemilik istana tersebut ah by the way itu kunci apaan ya saat kembali ke kamarnya ahli terkejut karena ikan emasnya telah hilang ia menjadi panik berlari ke semua tempat untuk mencari dayu termasuk pantai tempat ia menemukan ikan itu namun tetap saja ia tak menemukannya sin berpindah ke Wenyu dan Yunlong yang sedang dalam perjalanan ke pulau misterius dewa laut bermudalkan kompas ajaib Wenyu bertekad untuk menyelamatkan ahli dari siluman ikan dan segera membawanya pulang bersamanya ahli yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi tentang para pengantin laut terdahulu setiap hari ia didatangi oleh para pengantin dewa laut seolah-olah memberi suatu isyarat dia lalu teringat dengan kunci yang diberikan yan ahli segera menuju ke ruangan terlarang dan benar saja ruangan itu persis seperti dalam mimpinya dari balik pintu tersebut terdengar suara ketukan pintu belum sempat ia membuka ruangan tiba-tiba para pelayan datang menjemputnya untuk mandi sebelum mandi para pelayan mewaleskan minyak rambut ahli ketika sedang mandi tiba-tiba muncul ratusan ekor ular menyerang ahli ular-ular tersebut menyerepnya ke dasar air untung saja seorang pemuda tampan datang menyelamatkannya ketika sadar ahli kaget ada seorang pemuda dihadapannya saat ahli menyerangnya pemuda itu berusaha untuk menenangkan ahli mendengar semua ucapan si pemuda ahli akhirnya sadar bahwa pemuda tersebut adalah jelmaan Dayu si ikan emas kecil peliharaannya Dayu juga mengetahui bahwa ahli adalah istri dewa laut ketakutan ahli berubah menjadi kebahagiaan karena ikan emas yang dirawatnya bisa berubah menjadi manusia Dayu menceritakan tentang kisah hidupnya sudah 600 tahun ia hidup di pulau itu ia juga harus kehilangan ibunya saat melahirkannya untuk menghiburnya ahli memberikannya bunga ahli berkata bahwa dia sangat merindukan hujan Dayu lalu menurunkan hujan dia berkata bahwa ketika dia ingin menangis hujan akan turun ahli sangat berterima kasih pada Dayu karena dirinya selalu menemani dia di saat dia merasa sedih dan putus asa perlahan-lahan hubungan persahabatan mereka berubah menjadi cinta karena cintanya pada ahli Dayu meminta ahli untuk segera meninggalkan pulau itu Dayu berkata bahwa nyawa ahli sedang terancam Dayu juga menyinggung tentang ruang rahasia dewa laut malam itu ahli yang masih penasaran diam-diam menyelinap masuk ke ruangan itu dan ternyata semua pengantin laut terdahulu berada di ruangan itu dalam keadaan tersegel ahli yang masih shock dengan apa yang dilihatnya dikagetkan dengan kemunculan dewa laut yan langsung menyerang ahli karena tidak mematuhi aturannya ahli terus berlari dari kejaran yan hingga ke tepi jurang namun yan berhasil menangkapnya dan mencekik leher ahli untung saja ahli berhasil melukai tangan yan namun naas ahli harus terjatuh dari atas tebing tiba-tiba seekor ikan emas raksasa jilmaan dayu datang menyelamatkan ahli dayu meminta ahli untuk segera meninggalkan tempat itu saat itu juga dia memberikan petunjuk jalan agar ahli bisa keluar dari pulau itu menggunakan perahu pengantin ahli meminta dayu untuk ikut bersamanya namun dayu menolaknya karena ia tak bisa meninggalkan pulau itu dan juga dayu mengetahui keretangan wenyu yang datang menjemputnya dengan berat hati ahli terpaksa meninggalkan dayu sementara itu kapal wenyu berhasil menembus kabut tebal perbatasan pulau dewa laut dari kejauhan wenyu melihat perahu ahli wenyu tak menyangka bisa secepat itu menemukan ahli dia merasa sangat bahagia dia meminta maaf atas apa yang dilakukannya kedatangannya ke pulau itu semata-mata untuk mencari dan menjemput ahli ahli pun merasa bahagia mendengarnya ketika hendak pergi hujan tiba-tiba turun ahli teringat perkataan dayu jika turun hujan tandanya dayu sedang menangis ahli yang telah jatuh cinta pada dayu membatalkan niatnya untuk pulang bersama wenyu ahli memilih kembali pada dayu tak ingin kehilangan ahli untuk yang kedua kalinya wenyu memutuskan mengejar ahli ahli yang sudah tiba lebih dulu di pulau siluman segera mencari keberadaan dayu dia berlari sambil menangis memanggil-manggil nama dayu namun ia tak menemukannya beberapa saat kemudian dayu datang menghampirinya tanpa pikir panjang lagi ahli langsung mencium dayu dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka ahli telah menyerahkan semuanya pada dayu aduh gimana ya kalau sampai ketahuan yan sin berpindah pada wenyu yang sudah tiba di pulau siluman mereka terjebak di hutan selama berhari-hari dan tak kunjung menemukan jalan keluar seluruh prajurit wenyu mati jadi santapan ular naga dan hanya tersisa wenyu dan yunlong ahli yang sudah kembali ke istana bertanya kepada yan apa alasan ia membunuh para pengantin laut terdahulu dan dirinya tanpa menjawab pertanyaan ahli yan mengajaknya ke kamar dan mengurung ahli keesokan harinya tabib memeriksa kondisi ahli dan ternyata ahli sedang hamil mendengar itu yan sangat terkejut karena selama ini dia belum pernah menyentuh ahli dalam keadaan marayan meninggalkan kamar ahli ahli meminta tolong pada furong agar membantunya melarikan diri jika furong tidak menolongnya yan pasti akan membunuhnya karena tak tega furong bersedia membantu ahli selama berhari-hari yang terlihat mengeluarkan banyak energi untuk membuat ramuan setelah selesai dia pun mendatangi ahli dan memaksa ahli meminum ramuan tersebut apakah itu ramuan pengubur kandungan? entahlah ahli yang berusaha menolak ramuan tersebut berkali-kali menusuk yan namun sayang ramuan itu berhasil masuk ke tubuh ahli tak ingin tetap berada di tempat itu ahli segera melarikan diri dan masuk ke hutan saat klien akan menemukannya tiba-tiba furong muncul dan menyelamatkan ahli ketika bertemu ular naga ahli kaget furong bisa mengendalikan ular naga itu beberapa saat kemudian tibalah mereka di sebuah istana yang ternyata istana itu adalah kediaman ratu klien kun atau ibu tirian klien kun sendiri adalah klien para seluman laut disini kita bisa melihat bahwa kedatangan mereka telah dinantikan hmm siapa sebenarnya furong dan kenapa ia membawa ahli kehadapan ratu ratu segera memerintahkan furong agar segera memulai ritual untuk mengeluarkan anak yang dikandung ahli ahli tak menyangka furong tega mengkhianatinya setelah berada di udara setelah para prajurit ratu segera membentuk formasi di atas altar untuk menjalankan ritual dari mulut sang ratu terkulak fakta yang mencengangkan ternyata furong adalah istri sah dewa laut yan namun yan tak pernah mencintainya oh ini akan ada jodoh ini dua seperti yang sudah saya jelaskan di atas klien kun adalah siluman ikan raksasa bukan dewa dan yang ketiga pangeran yan adalah manusia setengah siluman karena ibunya adalah manusia untuk mendapatkan penerus klan dibutuhkan tubuh manusia untuk melahirkan anak pangeran yan karena wanita siluman tak bisa memiliki keturunan sehingga leluhur mereka mengarang cerita tentang pengantin dewa laut agar manusia dengan suka rela menyerahkan gadis sebagai tumbal pengantin laut dan siluman ikan jahat yang sering menyerang manusia di desa ahli itu adalah ula si ratu bukan yan ratu melakukan itu agar manusia terus memberikan tumbal pengantin laut untuk menjadi wadah anak pangeran yan dan setelah anak berhasil dikeluarkan biasanya ibunya akan meninggal menjadi abu seperti ibunya yan dari semua pengantin laut yang telah dikirimkan hanya ahli yang berhasil hamil ahli berkata bahwa anak yang dikandungnya bukan anak yan contoh saja ratu sangat terkejut mendengar terkejut mendengarnya namun mereka tetap saja melanjutkan ritual tersebut oke kita kembali ke yan melihat ahli dibawah kurung ke istana ratu yan langsung menyusonya terjadi pertarungan antara yan dan ular naga penjaga ratu namun yan dengan mudah membunuh ular tersebut singkat cerita bayi ikan berhasil dikeluarkan dari perut ahli namun anehnya tubuh ahli kok gak hancur oke kita akan lihat nanti ya ratu yang marah karena ahli telah berbohong tentang anak yan yang berniat membunuh anak mereka dengan seluruh tenaganya ahli melindungi anaknya yan berhasil menyelamatkan ahli namun tanpa diduga yan malah ingin membunuh anak ahli dengan respos ahli langsung menahan pedang yan ahli berkata jika ia ingin membunuh anaknya maka yan harus membunuhnya terlebih dahulu dan ternyata oh ternyata plot twistnya adalah dayu dan yan adalah orang yang sama alasan dia menyembunyikan identitasnya sebagai dayu karena ia takut jika ahli meletahuinya ahli akan kecewa dan juga yan belum bisa memprediksi berapa lama ia bisa bertahan dengan wujud manusianya ratu lalu berkata bahwa sejak kedatangan ahli di kerajaan mereka tanpa ahli sadari pangeran yan selalu berusaha melindunginya dari dirinya yan sengaja memberikan kunci ruang rahasia pada ahli agar ahli bisa melihat nasib para pengantin laut yang dibukukan dan segera meninggalkan pulau tersebut ratu juga mengatakan dari semua pengantin laut yang pernah ada yan hanya jatuh cinta kepada ahli mendengar itu ahli bertanya kepada yan lalu kenapa ia membunuh anak mereka berdua aku hanya ingin menghancurkan penghalangnya agar anak kita selamat jawab yan oke saya akan menjelaskannya kenapa tubuh ahli tidak hancur masih ingat kan ketika yan memberikan ramuan pada ahli itu adalah esensi spiritual yan bukan ramuan penggubur kandungan jadi sekarang ahli bukanlah manusia karena yan telah memberikan separuh esensinya yan berhasil kembali ke wujud manusianya ketika wenyu ingin mendekati ahli yunlong menghentikannya dan berkata perubahan yan kewujud manusia dikarenakan cinta sejati mereka berdua mendengar itu wenyu tak bisa menerimanya ratu segera mengambil anak yan dan berkata bahwa sudah waktunya yan turun tahta dan digantikan oleh anaknya sang ratu berencana untuk membunuh yan melihat suaminya telah dibutakan pinta ahli purong langsung menyerang ahli namun yan berhasil menghalanginya ketika ahli melihat bekas luka di tangan purong dia sadar yang berusaha membunuhnya selama ini bukan layan purong membenarkan semuanya dia berkata dia sengaja merubah wujud menjadi yan untuk membunuh ahli dan di permandian air panas dia juga yang memerintahkan pelayannya untuk mengoleskan minyak kesukaan ular di rambut ahli kalian pasti udah tau kan kenapa purong ingin membunuh ahli ya walaupun ahli adalah korban yang ditumbalkan tetep saja dia adalah pelakor purong berkata selama 600 tahun ia rela membiarkan suaminya menikahi banyak wanita serta melayani istri-istri suaminya demi mendapatkan keturunan tapi yang didapatkan hanyalah pengkhianatan purong lalu melampiakan amarahnya dengan terus menyerang ahli namun yan tetep saja melindunginya di saat purong terbuka parah suaminya menungsu purong dengan sebuah kalimat yang lebih tajam daripada katana meskipun hanya jiwaku yang tersisa kau tidak akan pernah bisa bersamaku mendengar ucapan yan sang ratu langsung memberi tangan para prajurit untuk segera membunuh yan sementara wen yu yang masih berharap cinta ahli berusaha untuk mengajak ahli pergi dari tempat itu pedang purong yang diarahkan ke ahli dihalangi oleh wen yu dengan tusukan tepat di jantungnya purong terus saja menyerang ahli namun lagi-lagi ia gagal karena cambuk yun long berhasil menyelamatkan ahli dan akhirnya purong tewas di tangan yun long sebelum mati wen yu meminta maaf lagi kepada ahli dan dia berharap kematiannya bisa menebus perbuatannya wen yu pun tewas di pangkuan ahli yan yang mulai terdesak tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi ikan raksasa yang ternyata tanpa yun long dan yan sadari artefak milik guru yun long berhasil melepaskan aruh primordial yan yang sengaja disegel oleh ratu sejak yan lahir yan pun berhasil mengalahkan ratu dan pasukannya melihat kekuatan asli pangeran yan para pengikut ratu mencurigai kalau selama ini ratu telah menipu mereka dan benar saja pangeran yan membongkar kedok sang ratu di hadapan pengikutnya mereka segera berlutut di hadapan yan dan meminta maaf telah meragukan kekuatannya sementara sang ratu mendapatkan hukuman atas semua kejahatannya sin berpindah ke ruang rahasia yan dengan bantuan artefak yun long jadi artefak itu adalah alat yang bisa mematahkan mantra silomannya yan berhasil membuka segel yang dia gunakan kepada para pengantin laut pada tujuan yun long mengajak wen yu ke pulau itu untuk mencari kekasih guruhnya yang menjadi korban 100 tahun lalu di akhir cerita diperlihatkan yun long dan para gadis pengantin laut kembali ke desa mereka mengumurkan wen yu di pulau itu sementara ahli memilih tinggal bersama pangeran yan dan membesarkan anak mereka dan tamat selamat oke tolong berikan dulu cerita hari ini jika suka dengan video ini boleh minta like-nya sampai jumpa lagi di film-film rekod ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih